selamat menikmati 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 juga mengingatkan kita bahwa bukan Allah yang membutuhkan kita untuk sholat tapi kita yang membutuhkan sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah jangan sampai ya, sujud kita terbirit-birit eh, mintanya selangit astagfirullah jangan sampai juga, saat kita sedih kita ingat Allah tapi saat senang kita lupa Allah naudubillah naudubillah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman, saat berkuasa ayo berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah, bahkan ibadah kita harus ditingkatkan terus menerus tetap laksanakan sholat fardu dan ditambahkan dengan sholat-sholat lainnya yang telah disebutkan tadi sekian perbincangan kali ini terima kasih, Nufatsa dan Istia sama-sama semoga bermanfaat eh, ngomong-ngomong, kok kita belum kuis ya? oh iya oke, kalau begitu, saatnya kuis! untuk kuis hari ini, sebutkan jumlah rokaat sholat sunah roh adib kobriyah dan badiyah yang sangat dihancurkan tulis di kolom komentar ya jawaban yang benar akan dipilih oleh tim podcast untuk mendapatkan hadiah menarik selamat menanti waktu berbuka puasa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT amin dan bagi teman-teman semua tetap tongkrongin terus ya podcast kesayangan kita Rihlah Ramadan inspiratif penuh berkah setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di channel Youtube SMP Istiqomah Sambas Purbaringan jangan lupa like, komen, subscribe, and share agar syiar dan dakwah di bulan Ramadan ini makin meluas let's fasta bikol khairan yuk berlomba-lomba dan kebaikan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadis perintah salat kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salati wa ita'u zakati wa siyamu ramadana wa hijjul bayti artinya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda islam didirikan di atas lima dasar yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah mendirikan salat menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji kebaidullah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!